Pilot Alion Belau untuk penyampaian kepada Adek Kapten, silakan. Selamat malam semua, selamat malam, puji Tuhan, yang terhormat Bapak Pejabat Bupati yang dikasih Tuhan Yesus dan semua jajaran pemerintahan yang telah hadir di malam hari ini, anggota, ketua dan anggotanya yaitu lembaga legislatif, Kaupati Intan Jaya yang telah hadir, saya juga mengapresiasi atas kehadirannya dan Bapak Kapolres yang mewakili, Tuhan berkati sudah datang, eh suara saya terlalu kecil kah? Oke saya kasih naik volume lagi, dan semua toko-toko, baik ibu-ibu, perempuan, pemuda, dan anak-anak yang telah menyempatkan diri untuk hadir di tempat ini, untuk merayakan Natal Wekumene yang kelima untuk suku Moni. Saya secara pribadi apresiasi dan sangat bangga, luar biasa, karena saya domisilinya di Timika, dan seperti yang tadi Bapak Pendeta sampaikan, luar biasa memang kami di sana belum ada pengalaman untuk ibadah ini, tapi di malam ini telah dilaksanakan yang kelima, dan saya juga kaget. Kita tepuk tangan buat suku Moni di Kabupaten Nabi Reh. Baik, saya tidak akan bicara panjang lebar, saya mungkin karena saya peduli dengan pendidikan, sehingga mungkin hal yang perlu saya sampaikan adalah berkaitan dengan pendidikan. Yang kita tahu hari ini, urutan pertama, negara pertama yang menduduki pendidikan terbaik di dunia ini, sudah bukan lagi Amerika, sudah bukan lagi Rusia, yang sekarang kita dengar, dan lain sebagainya. Tetapi hari ini, pendidikan terbaik yang bisa kita lihat dan kita perhatikan secara seksama adalah Singapura. Singapura adalah negara paling kecil, hanya satu kota Nabi Reh ini saja. Tapi dia sekarang top ranking pertama di muka bumi. Daerahnya ada di utaranya Jakarta. Kalau dari Jakarta ke Singapura, paling satu jam terbangnya. Saya sampai di Singapura, saya keliling dari ujung sampai ujung. Tapi hanya dua, tiga jam kita bisa sampai dari ujung ke ujung. Naik kereta bawah tanah, naik busway, naik apapun semua disediakan. Saya tidak panjang lebar di situ, Tapi tadi karena terakhir, nasihat orang tua, mungkin saya nasihat semua anak-anak muda. Bahwa pendidikan sangat-sangat penting. Kita kasih kerucutkan lagi tentang Indonesia. Bagaimana dengan pendidikan di Indonesia? Pendidikan di Indonesia, menurut beberapa penelitian dunia, Menyatakan bahwa pendidikan di Indonesia tertinggal 128 tahun. Kita bayangkan, tertinggal 128 tahun. Itu jauhnya seperti apa? Dan setelah saya research, lihat di semua sumber-sumber di internet, di buku-buku dan lain-lain, Memang ada yang sedikit protes dengan hal itu. Tapi kebanyakan presentasinya adalah, Memang kita ketinggalan 128 tahun pendidikannya. Sangat jelek. Sekarang kita bayangkan, Intan Jaya ada di peringkat berapa dan tertinggal berapa puluh tahun. Ini menjadi rendungan kita sama-sama, Bahwa Singapura yang hanya daerah kecil itu, Dia bisa menjadi top nomor satu pendidikan terbaik di dunia. Kita sekarang lihat Israel, Dengan teknologi yang sangat canggih. Bisa kita dengar dimana-mana, Bahwa Israel adalah negara teknologi termaju di muka bumi. Dan itu benar. Kalau secara teknologi, Bukan lagi Amerika, Bukan lagi Rusia, Tapi Israel. Yang besar negaranya, Sama seperti Singapura. Kecil. Dari Samaria di utara, Samaria sampai naik ke Libanon. Kalau kita ke barat, Laut Mediterania. Kalau kita ke timur, Ada Jordania. Kita ke selatan, Ada tanah Negev sampai turun ke Mesir. Dan Israel adalah tanah yang sangat kering. Di Negev, Kalau kita lihat di Google, Di Negev paling selatan, Itu dataran paling kering, Dan tidak ada rumput satu pun. Tapi hari ini menjadi hutan lebat dan luar biasa. Karena apa? Tuhan tidak sengaja menempatkan orang-orang di tempat yang menurut kita susah. Menurut kita tidak bisa. Menurut kita padang pasir. Menurut kita tidak ada air. Tapi dengan keadaan kondisi daerah seperti itu, Israel hari ini memimpin teknologi terbaik di muka bumi ini. Bagaimana dengan Intan Jaya? Intan Jaya ada emas, Ada hutan yang luar biasa, Ekosistem hewani yang sangat langka, Dan itu mahal, Ada yang harganya tidak bisa kita komparasikan dengan apa-apa, Karena hanya ada di situ, Atau yang biasa disebut dengan hewan-hewan endemik, Ada tumbuhan-tumbuhan endemik, Ada sungai yang luar biasa, Dan semua itu ada. Tapi kenapa kita tertinggal? Ini menjadi bahan pertimbangan kita bersama. Saya pikir setelah saya kerja masuk ke daerah-daerah, Hampir seluruh Papua saya keliling. Saya lihat beberapa daerah, beberapa kabupaten sangat maju, Sangat luar biasa, Walaupun kondisi geografisnya sama dengan Intan Jaya. Tapi kenapa? Kita, Menurut saya belum, Walaupun sudah ada gebrakan yang luar biasa, Sudah dipondasikan oleh Bupati Karateker yang sebelumnya, Kemudian Mas Pemimpinan Bupati Natalis Tabuni, Sepuluh tahun, Tapi saya belum puas, Karena menurut saya pendidikan adalah yang terutama dan pertama. Pendidikan yang merubah pola pikir, Pendidikan yang merubah sebuah daerah, Pendidikan yang merubah masa depan keluarga. Saya pikir itu, Nanti Bapak, Ibu-ibu bisa merefleksikan secara pribadi, Hari ini, Saya mau bilang bahwa poinnya, Kenapa pendidikan tertinggal? Karena yang pertama, Kita kekurangan dalam bidang sains, Kemudian membaca, Setelah saya lihat dari semua research yang ada, Penelitian yang ada, Hanya dua. Kita kurang membaca. Kadang kita membaca, Tapi poinnya membaca itu, Apakah kita mengerti semua teks yang ada di dalam itu, Atau hanya membaca, Terus tiba-tiba hilang. Itu satu. Yang kedua adalah kita kuasai bidang sains. Ya sains itu, Ada matematika, fisika, kimia, biologi, dan lain sebagainya. Itu yang mereka, Sampaikan, Tidak termasuk dengan bahasa Inggris, Karena bahasa Inggris itu, Bagi mereka biasa. Tapi, Berapa di antara kita, Yang bisa berbahasa Inggris? Anak-anak kita, Ada yang sudah bisa bahasa Inggris atau tidak? Ini jadi PR juga. Karena hal-hal ini, Mempengaruhi, Bertumbuhan ekonomi, Bertumbuhan kehidupan, Kesejahteraan dalam, Dalam keluarga, Mempengaruhi kehidupan teknologi, Di zaman ini, Karena sekarang, Let's say, Atau anggap saja, Kalau kita tidak bisa bahasa Inggris, Anak-anak kita hari ini, Kasian. Jadi, Tolong orang-orang tua, Supaya pendidikan ini, Penting sekali, Terutama, Dalam bahasa Inggris, Ini harus dikuatkan, Dibidang sains, Terutama di matematika, Dan lain sebagainya, Di poin ini, Akhiri, Saya masuk ke yang berikut, Saya hari ini, Saya hari ini, Sudah kuliah lagi, Saya kuliah di Universitas Internasional Papua, Yang semuanya, Basisnya bahasa Inggris, Dalam hanya, Anak-anak Papua, Hanya satu yang dari Lombok, Ah, Di situ, Hanya suku Moni, Saya sendiri, Tapi, Itu saya merasa, Aduh, Rasa kurang, Saya kecewa, Suku Moni, Cuma saya sendiri, Sebenarnya, Saya juga tidak mau masuk, Tapi Universitas Internasional, Dan saya tidak pernah bilang, Saya mau kuliah, Tapi karena saya pikir, Universitas Internasional, Kenapa tidak ada anak-anak Moni, Saya diskusilah, Sama pasang-anak Moni, Universitas ini, Milik, Atau pendirinya adalah, Pak Samuel Tabuni, Ah, Untuk, Masalah hari ini adalah, Tidak ada anak-anak Moni di dalam, Nah, Ini menjadi tugas, Dan tanggung jawab, Buat kita semua, Bahwa, Saya mungkin melanjutkan, Satu pesan, Dari Pak Samuel Tabuni, Beliau butuh 50 orang, Anak-anak, Asli dari Kabupaten Intan Jaya, Jadi, Saya berharap, Supaya, Siapa yang berkeinginan, Untuk masuk di universitas ini, Karena universitas ini, Dia semi internasional, Semua dalam bahasa Inggris, Kemudian, Dua tahun akan kulit dalam negeri, Dan dua tahun, Di luar negeri, Ada Rusia, Amerika, Dan Israel, Saya mau, Anak-anak Moni harus keluar, Jangan hanya, Teman-teman dari Lani, Teman-teman dari Dani, Teman-teman dari Mei, Yang keluar negeri, Saya mau anak-anak Moni harus ada, Dan itu sedang, Saya perjuangkan, Pak Martin juga sedang perjuangkan, Pak Martin ini, Yang selalu bikin telinga sakit, Dalam universitas internasional, Jadi kita tepuk tangan, Buat Pak Martin, Terima kasih Pak Martin, Karena desakan dari beliau juga, Pak Samuel Tabuni, Juga sudah menyampaikan bahwa, Di tahun ajaran berikut, Universitas ini, Akan dihadiri oleh, 100 anak, Papua Negini, Yang akan kuliah di universitas ini, Kemudian ada teman-teman dari Fiji, Dari Selandia Baru, Dari Afrika Barat, Semua akan masuk di sana, Dan ini akan menjadi simbol, Tanah Papua, Bahwa ada universitas internasional di Papua, Harapannya adalah, Anak-anak Moni bisa ambil bagian, Nanti kalau di sini bisa hubungi sama, Pak Ketua 1, Pak Martin, Kemudian juga, Beasiswa-beasiswa luar negeri, Sangat banyak, Sangat banyak hari ini, Orang itu karena kekayaan melimpa, Uangnya banyak, Mereka itu mau taruh uang di mana, Bingung, Akhirnya mereka kasih masuk di yayasan-yayasan, Untuk memberikan beasiswa, Dan ini membutuhkan, Bahasa Inggris yang baik, Saya belum temukan, Ini anak-anak Moni yang, Bahasa Inggris lebih bagus dari saya, Saya juga sombong, Lawan Bapak, Tadi ada sampaikan tadi, Sorry ya Bapak ya, Jadi saya belum temukan, Ini ada S1, S2, Dan S3 di luar negeri, Banyak sekali, Beasiswa yang sangat banyak, Sekarang Rusia, Tawarkan beasiswa luar biasa, Amerika tawarkan beasiswa luar biasa, Australia apalagi, Jadi saya harap, Supaya orang-orang tua, Anak-anaknya dipersiapkan, Untuk bahasa Inggris, Jadi saya pikir, Pendidikan sangat penting, Di pendidikan saya akhiri, Kemudian juga, Saya bersyukur, Karena kemarin setelah pelantikan, Berapa bupati, Calon-calon teker, Sudah kumpul, Dan itu menjadi simbol persatuan, Dari Kabupaten Intan Jaya, Dan itu bagi saya, Sangat luar biasa, Saya harap, Setelah acara ini, Bukannya, Kita tetap di tempat ini, Kita memajukan, Kabupaten Nabi Reh, Tapi, Kita kembali ke Intan Jaya, Bangun persatuan, Dan kesatuan kembali, Dan bangun, Intan Jaya yang lebih baik, Ke depan, Saya pikir sekian, Tuhan Yesus memberkati, Amak-anaknya,